Dora Presiden Jokowi Dodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. VIX-19 di tanah air terus melonjak, bahkan melampaui negara-negara dengan kasus terburuk di dunia. Kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Bahwa kita harus saling mengingatkan untuk disiplin, mengikuti protokol kesehatan dalam mengurangi penyebaran COVID. Perjuangan para tenaga medis dalam melawan COVID-19 belum berakhir. Mereka yang berada di garda terdepan harus rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran, bahkan nyawa untuk merawat pasien COVID-19. Mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus tidak boleh terkutus. Perintah memutuskan untuk kembali memperpanjang PPKM level 2 sampai dengan 4 di wilayah Jawa Bali dan non-Jawa Bali. Pasien sembuh dari COVID-19. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan, per hari ini pasien sembuh bertambah 40.374 orang, sehingga total pasien sembuh saat ini 2.549.692 orang. Vaksin COVID-19 tiba di Indonesia melalui Bandara Stratul Harta pada minggu malam. 1,2 juta dosis vaksin ini merupakan produksi Sinovac. 1,3 juta dosis vaksin ini merupakan produksi Sinovac. 2,3 juta dosis vaksin ini merupakan produksi Sinovac. 3,4 juta dosis vaksin ini merupakan produksi Sinovac. Semua ini bukan hal yang mudah untuk kita semua Tetapi saya amat percaya Jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama Kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat Dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera